Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Tangan Tuhan lah yang pegang kendali atas hidup kami Terima kasih Tuhan Ini pujian penyembahan kami Kami bawa kepada Haleluya Kau lihat pelangi kasih Tuhan Tangan Tuhan Sedang merindah Suatu karya Suatu karya Agung mulia Saatnya Kan tiba nanti Kau melihat pelangi Terima kasih Tuhan Lebih lagi saudara dengan iman Katakan Tangan Tuhan Terima kasih Tuhan Sedang merindah Dan belum bisa melihat Apa yang sedang Tuhan buat Namun mari kita percaya bahwa pelangi kasih Tuhan Senantiasa ada di dalam hidup kita Jangan pernah menyerah Jangan pernah menuduh Tuhan Melakukan yang tidak baik Dia selalu baik dan tetap baik Bahkan akan terus baik Sampai selama-lamanya Biarlah kita mau terus percaya Bahwa tangan Tuhan sedang turut bekerja Di dalam hidup saudara dan saya Dia sedang merindah Karya-karya yang ajaib dan mulia Di dalam hidup kita Mari katakan sekali lagi Tangan Tuhan Sedang merindah Suatu karya Karya-karya yang agung mulia Saatnya Kan tiba nanti Kau lihat pelangi kasih Tangan Tuhan Tangan Tuhan Tangan Tuhan Tangan Tuhan, sedang merendah kami percaya Tuhan Suatu karya yang agung mulia Saatnya kan tiba nanti Kau lihat pelangi kasih-Nya Kami kan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan Ajaib rencanamu dalam hidup kami Terima kasih Engkau baik Sangat baik Tuhan Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan yang hidup Sebab kami tahu pertolongan kami itu datang daripada Tuhan Bukan yang lain, tidak ada satupun yang dapat kami andalkan hari-hari ini Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami Bahkan atas jawa kami, atas jiwa kami, atas nafas hidup kami Karena itu kami percaya Tuhan Pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kami yang hari ini masih boleh ada di misbah-Mu Kami tahu kami harus hidup untuk menyenangkan Tuhan Pertolongan-Mu luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap dan berserah hanya kepadamu Tuhan Mari angkat iman-Mu saudara katakan Pertolongan di hadapan Tuhan Pertolongan-Mu Tuhan Pertolongan-Mu begitu ajaib Kau tak menikat hatiku Pertolongan-Mu 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 Kita angkat tangan di hadapan Tuhan, amin, begitu ajaib, kau tak memikat hatiku, di saat kami tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hati kami Tuhan, kini mataku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu, lebih lagi katakan pertolonganmu, pertolonganmu. Amin Tuhan, kami percaya, hanya pertolongan Tuhanlah yang ajaib di hidup kami, engkau tak memikat hati kami Tuhan, bahkan saat kami rasa tidak sanggup lagi. Amin, amin, di situ kami melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami, di situ tanganmu bekerja, amin Tuhan, pertolonganmu ajaib. Tuhan, kami percaya, amin, begitu ajaib, kau telah memikat hati kami. Yes, di saat aku, di saat aku, di saat aku, tersanggup lagi, ku rasakan kasihmu Tuhan. Kami rasakan kuasamu, bekerja di hidup kami. Kami rasakan kuasamu, kami rasakan kuasamu. Kau Tuhan yang ajaib, kuasamu ajaib. Terima kasih, terima kasih, engkau baik Tuhan, engkau baik, pertolonganmu. Begitu ajaib, begitu ajaib, amin, amin, kau telah memikat hati kami. Yes, Lord Jesus. Di saat aku, tersanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu. Pertolonganmu, begitu ajaib, kau telah memikat hati kami. Kini mata kami hanya tertuju kepadamu. Inilah aku tertuju kepadamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Kasihmu dan kuasamu tidak pernah terlambat di hidup kami. Saat kami mencari, saat kami mengetok, engkau bukakan pintu. Karena kami percaya, pertolongan kami hanya ada di tempat yang mahat tinggi. Engkau lah Tuhan satu-satunya tempat kami datang, engkau lah Tuhan satu-satunya. Tempat kami mengadu, engkau tempat perteduhan bagi kami, Bapak. Dunia ini tidak dapat memberikan ketenangan yang sejati. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dan memberikan kami ketenangan selain di dalam engkau, Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu atas hidup kami. Kami mau Tuhan untuk terus mengalami engkau, biarlah kami terus mau mencari Tuhan. Dan kami tahu pertolonganmu itu Bapak sempurna di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus dengan sayapmu Tuhan. Kami akan terbang tinggi mengatasi badai hidup di dalam hidup kami. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyedah kau kekuatan dan perlindungan bagiku bertolongmu. Pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku menganggah tanganku. Aku berserah kau ku nantikan. Kau yang ku sembang. Kau yang ku sembang. Yesus ku. Raja ku. Lebih lagi katakan dengan sayapmu Tuhan kami terbang. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kau yang ku sembang. Kau yang ku sembang. Yesus ku. Yesus ku. Yesus ku. Lebih lagi saudara angkat tanganmu katakan dengan sayapmu Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. 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 Di tempat mahal tinggi. Ku menganggah tanganku. Aku berserah. Engkau ku nantikan. Kau yang kami sembang Tuhan. Kau yang ku sembang. Amin. Yesus ku. Raja ku. Kau yang kami sembang. Kau yang kami sembang. Yesus Tuhan dan Raja. Kau yang kami sembang. Kau yang kami sembang. Kau yang kami tinggikan. Kau Raja kami. Kau Tuhan kami. Kau Tuhan kami. Ini penyembahan kami. Kami bawa di hadapanmu Bapak. Mari bawa penyembahanmu kepada Tuhan saudara. Katakan engkau Tuhan. Engkau Raja. Dengan sayapmu. Kami terbang tinggi bersama engkau Tuhan. Amin. Di tengah badai hidup. Yes. Yes. Jesus. Tuhan. Kami tidak menyerah Tuhan. Kau kekuatan. Dan perlindungan bagi kami. Dan perlindungan bagi kami. Amin. Bagi ku. Pertolonganmu. Pertolonganku. Di tempat mahal tinggi. Di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembang. Yesus ku. Raja ku. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kami hanya mau menyembah kepada engkau Tuhan kami yang hidup. Kami hanya mau meninggikan namamu Yesus. Engkau lah satu-satunya sumber pertolongan di hidup kami. Kami datang merendahkan hati kami. Di hadapanmu Tuhan. Kau pemilik hidup kami. Kau pemilik hati kami. Kau pemilik segala galanya yang ada pada kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan. Pertolongan di dalam hidup kami. Karena itu terus topang kami Bapak. Dengan kuat kuasamu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati. Haleluya. Amen. Ya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Ya shalom selamat pagi Pastor Debbie. Shalom. Bu saya mau bersaksi. Saya salah satu subscriber setia ibu. Saya bekerja di Malaysia. Puji Tuhan. Saya setiap hari dikuatkan lewat kotba-kotba ibu. Mulai dengan adanya pandemi Covid-19. Sampai sekarang gereja tempat kami beribadah belum pernah buka. Saya hanya mengikuti ibadah online. Yang dari Indonesia. Terutama semua kotba-kotba ibu. Tapi firman Tuhan tiada terbatas. Bahkan ruang dan waktu pun tidak membatasinya. Firman dan mujisa Tuhan sampai. Dan saya juga bisa merasakan. Saat saya mendengar kotba ibu. Kesaksian ibu yang berjudul dua kali kena Covid. Kebetulan. Saya sudah sakit dua hari ibu. Saya mengalami demam. Mencret. Tensi darah. Tidak turun-turun. Padahal sudah menyem obat. Mencret juga tidak berhenti-henti. Yang keluar hanya angin dan air saja. Dan perut saya terasa kembung terus. Tapi tetap saya paksa makan nasi dan telur rebus saja. Juga tetap saya usahakan minum air yang banyak. Saat itu suami pun harus bekerja. Dan hanya saya seorang diri yang tinggal di rumah. Setelah sampai kotba ibu yang mengatakan harus beriman. Dan ibu mengangkat perjamuan kudus. Air mata saya pun mengalir tidak terbendung lagi. Dan saya bersujud di kaki kudus Tuhan. Saya bersujud di kaki kudus Tuhan Yesus sambil menangis. Saya bilang Tuhan, Tuhan Yesus saya pun mau beriman dan mempraktekan iman saya. Untuk mengangkat perjamuan kudus. Walaupun saya hanya seorang diri. Setelah selesai berdoa badan saya yang ngilu dan kepala saya yang pening. Dan sebelumnya sangat berat tiba-tiba terasa ringan. Lalu saya bergegas pergi ke warung terdekat untuk membeli jus anggur. Untuk perjamuan kudus. Sampai di rumah saya siapkan sekeping roti dan anggur. Saya memuji menyembah Tuhan dan membaca Alkitab tentang perjamuan kudus. Saya berkata inilah tubuh dan darah Yesus. Perbuatlah itu bagimu sebagai peringatan akan aku. Dan membaca Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Setelah selesai perjamuan kudus saya mengucapkan syukur. Saya memuji dan menyembah Tuhan dan sungguh luar biasa Ibu. Tuhan Yesus kita tuh maha dasyat. Semua terasa ringan dan berangsur-angsur semua pulih. Haleluya betapa besar kasihmu Tuhan Yesus. Dan saya sudah sembuh esok harinya. Dan esok harinya juga saya akhirnya mulai bisa masuk kerja. Terima kasih Pastor Debbie untuk semua kotba-kotba Ibu yang menguatkan saya. Tuhan pun mengizinkan saya mengalami semua ini untuk saya boleh bersaksi. Semoga urapan Tuhan lebih lagi buat Ibu dan semua keluarga untuk terus menjadi saluran berkat bagi semua anak-anak Tuhan. Amin, amin. Maaf kalau kesaksian saya agak panjang. Puji Tuhan ya. Kesaksian yang luar biasa. Saudara ya kemarin juga ada yang WA ke saya. Ibu saya mendengar kesaksian Ibu ketika Ibu sakit dan Ibu mengangkat perjamuan kudus. Lalu ada yang bertanya. Kalau kami hanya jemaat biasa bagaimana Bu apakah kami dapat melakukan perjamuan kudus? Ya. Perjamuan kudus dilakukan dengan iman. Dan setiap hal yang kita lakukan dengan iman percaya kita pada Tuhan itu pasti akan mendatangkan berkat. Tidak ada larangan untuk saudara boleh melakukan perjamuan kudus asalkan dengan sakral dan sikap hormat. Ya. Karena barang siapa bermain-main dengan tubuh dan darah Yesus justru akan mendatangkan penyakit kata firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita menghormati dan kita melakukannya dengan tindakan iman. Kita percaya maka itu sanggup menyembuhkan segala sakit-penyakit kita. Ya. Dan puji Tuhan ada satu kesaksian ini yang masuk. Ya. Dia mempraktikannya. Ya. Dan Tuhan sembuhkan dia dari perut kembung, mencret, masuk angin, bahkan darah tinggi yang tidak turun-turun. Ya. Dan Tuhan menyembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang boleh melakukan perjamuan kudus. Setiap saudara juga yang tergerak atau digerakkan oleh Tuhan. Ya. Asalkan engkau melakukannya dengan iman. Ya. Bukan karena main-main tetapi iman percaya dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman. Itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Lakukan itu dengan iman saudara. Ya. Kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu berkuasa. Membawa kesembuhan. Ya. Bahkan membawa berkat bagi kita yang melakukannya dengan hormat. Hormat kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau kata Tuhan. Ya. Dan kita percaya. Itu lagi sekali lagi yang saya katakan. Semua tindakan. Perbuatan yang kita dasarkan dengan iman. Itu pasti akan membawa kebaikan. Iya. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi saudara. Jadi saya percaya kita semua yang mendengarkan kesaksian hari ini. Boleh mendapatkan kekuatan. Sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan yang berlebihan. Tapi kita percaya kuasa darah Yesus itu. Sanggup ya. Melakukan segala perkara di hidup kita. Ya. Saya ingin bacakan. Shalom Bu Debi. Saya adalah seorang ibu. Yang sedang menjalani treatment kanker ovarium. Saya mendapatkan YouTube mesbah syukur dan mesbah doa dari teman dekat saya. Sejak itu saya rutin mengikuti keduanya dan juga kumpulan kotbah-kotbah dari ibu. Dalam menjalani pengobatan saya bu. Saya mendapatkan kekuatan melalui kotbah-kotbah ibu. Tidak jarang saat iblis datang mengintimidasi saya dengan segala macam pikiran. Dan saya langsung mendengarkan kotbah ibu. Tuhan seperti langsung berbicara kepada saya. Dan saya seperti terkoneksi langsung dengan Tuhan. Sungguh ajaib dan iman saya sekarang kembali dikuatkan. Terima kasih ibu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Saya sering mendengarkan kotbah ibu sambil bercucuran air mata. Dan juga kadang saya tersenyum. Saya mendoakan ibu terus sehat dan tetap setia dan humble. Puji Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Saudara ya, sekalipun kita belum disembuhkan. Tetapi saat kita percaya dan kita mau setia dan percaya pada firman Tuhan. Maka Tuhan menyembuhkan jiwa kita. Satu kesaksian hari ini yang memberkati kita. Dari seorang ibu yang sedang menjalani sakit kanker. Dan dia tetap percaya. Bahkan segala intimidasi dari iblis dikalahkan dengan firman Tuhan. Biarlah ibu tetap dekat dengan Tuhan dan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan puji Tuhan. Kalau semua firman yang saya boleh sampaikan itu menjadi kekuatan bagi ibu. Saya percaya ini adalah masa penuaian. Dan dibalik setiap keadaan yang kita diizinkan Tuhan kita alami hari-hari ini. Jangan pernah menyerah. Tetapi tetaplah percaya saudara bahwa Tuhan itu sedang bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Bagi orang yang setia, Tuhan itu tetap menopang tangan kita. Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai YSKL 32. Kemarin kita sudah baca YSKL 32. Dan dimana judulnya nyanyian ratapan mengenai Fir'aun saudara. Dimana kita sudah melihat Tuhan berkata. Engkau mengatakan engkau seperti singa muda. Tapi Tuhan bilang sesungguhnya engkau di mataku hanya buaya yang mengerukkan air saja. Jadi penting bagi kita untuk tahu bagaimana Tuhan memandang hidup kita seperti apa. Jangan sampai kita ini yang masih GR berpikir bahwa kita ini sudah baik. Ternyata Tuhan memandangnya tidak seperti itu. Seperti Fir'aun. Kemarin kita sudah baca ayat yang ke-10 terakhir kemarin. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa. Aku akan membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Ayat 10 kemarin. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakan pedangku di hadapan mereka. Mereka akan gentar terus menerus masing-masing demi hidupnya. Pada hari kesudahanmu. Jadi Tuhan berkata Tuhan yang akan membawa memperlihatkan kepada bangsa-bangsa. Bagaimana Fir'aun akan jatuh saudara. Dan kekuatannya lenyap sebab Tuhan menghukum. Ayat yang ke-11 sekarang Firman Tuhan berkata. Sebab beginilah Firman Tuhan Allah. Pedang Raja Babel akan datang ke atasmu. Ayat 12. Aku akan membuat halayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. Kencongkakan Mesir akan dipatahkan. Dan halayak pengikutmu semua dipunahkan. Tidak peduli berapa banyaknya pengikut dari Fir'aun. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengagungkan dia. Tuhan berkata akan ditaklukan semuanya. Bahkan para pengikutnya juga ditaklukan. Ayat yang ke-13 semua binatangnya akan kubinasakan. Dari tepi sungai-sungai besar kaki manusia tidak akan mengeruhkannya. Dan di dalamnya tidak ada hewan menggelompar. Jadi kita melihat saudara apa yang dilakukan Tuhan. Itu sangat luar biasa ketika Fir'aun menganggap dirinya singa muda yang perkasa. Dengan kesombongannya. Tapi Tuhan menjatuhkannya. Ya di sini di Tuhan berkata ya. Ayat 13 semua binatangnya akan kubinasakan. Ya dari tepi sungai-sungai besar kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya. Dan di dalamnya tidak ada hewan menggelompar. Sungai Nil yang menjadi sungai kebanggaannya akan dibinasakan Tuhan juga. Tidak ada hewan lagi di dalamnya. Ayat 14. Maka airnya akan kujernikan. Sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya mengalir seperti minyak saudara. Ayat 15. Pada saat Mesir ku jadikan sunyi sepi. Juga habis dilenyapkan segala isi negeri. Dan semua penduduknya habis kumusnakan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Jangan sampai ketika mengalami murka baru kita ini mau sadar bahwa dialah Tuhan. Biar hari-hari ini kita terus mau mencari Tuhan dan mengakui dia dalam segala laku kita. Ya jangan tunggu ketika murka Allah jatuh atau turun atas hidup kita. Baru kita mau mengaku sungguh dialah Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai ya kemurkaan baru menjadikan pertobatan. Biarlah kita mau bertobat hari-hari ini. Terus mencari Tuhan dan mengakui bahwa dialah Tuhan atas hidup kita. Ayat yang ke-16. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 17. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama pada tanggal 15 bulan itu. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya ayat 18. Hai anak manusia. Perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa. Yang hebat mengenai halayak ramai di Mesir. Dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah. Menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Ya ayat 19 sodara. Dari siapakah engkau lebih cantik. Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Sodara orang Ibrani itu percaya kepada kehidupan setelah kematian. Bagi semua orang ya. Yang baik dan yang jahat. Yeheskel menubuatkan bahwa Mesir akan memiliki nasib yang sama seperti nasib bangsa-bangsa jahat yang dikirim ke liang kubur. Kata-kata yang ada di sini cenderung bersifat puitis daripada doktrinal. Ya tentang bagaimana bangsa Mesir menaruh perhatian terhadap kehidupan setelah kematian. Dan mereka membangun piramid-piramid untuk menjamin kenyamanan para Fir'aun di dalam kehidupan berikutnya. Hanya Allah yang mengendalikan masa depan kita serta kehidupan kita setelah kematian. Jadi sodara mereka ini percaya akan kehidupan setelah kematian dan itu berlaku bagi orang baik dan orang jahat. Makanya di sana Tuhan berkata hai anak manusia perdengarkanlah suatu ratapan di sana dibilang ya. Bahwa ya perdengarkanlah suatu ratapan engkau bersama kaum perempuan ya bangsa-bangsa yang hebat mengenai halayak ramai di Mesir. Dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Ya jadi sodara makanya kita lihat di Mesir itu ada piramid-piramid yaitu kuburan sodara. Ya kuburan ya dan di sana mereka percaya bahwa ya dengan mereka membangun piramid seperti itu ya untuk menjamin ya kenyamanan dari para Fir'aun di dalam kehidupan yang berikutnya. Ya mereka percaya itu bahwa ya mau orang jahat orang baik itu akan lahir kembali dalam kehidupan yang berikutnya. Namun kita percaya bahwa kita setelah mati nanti akan dihakimi ya orang-orang yang hidup benar berkenaan pada Tuhan akan menduduki masuk dalam sorga yang mulia tetapi orang yang hidup dalam kejahatan akan dihukum. Dan ayat yang berikutnya disini dikatakan ayat yang ke sembilan belas. Dari siapakah engkau lebih cantik turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Ayat 21 Orang-orang yang berkuasa yang gak agak perkasa serta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia. Dari tengah dunia orang mati mereka telah turun dan terlentang orang-orang yang tidak bersunat itu yang mati terbunuh oleh pedang. Ayat 22 Di situ Asyur dengan semua sekutunya sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh. Rebah oleh pedang. Ayat 23 Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang. Dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh. Rebah oleh pedang. Yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Jadi saudara dalam ayat-ayat ini Yeskiel itu memandu perjalanan ke liang kubur. Wilayah kehidupan setelah kematian. Di dalam kubur itu semua musuh Allah akan dihukum. Banyak dari mereka mengambil mengalami nasib seperti orang-orang yang dahulu. Mereka tentukan nasibnya. Ya sekalipun Babel tidak disebutkan. Para pembaca Yeskiel akan menyimpulkan bahwa jika mereka bangsa lain akan dihukum. Karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Ya bahkan Babel akan dihukum juga. Perkataan ini menghibur para tawanan. Ya ini adalah satu gambaran yang dikatakan oleh Yeskiel. Bahkan dia berkata di sana kuburannya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang. Dan dikumpulkan ya. Kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semua mati terbunuh. Rebah oleh pedang. Yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Sehingga semua kematian mereka itu akan membuat orang yang hidup itu takut. Sehingga mereka berbalik dan bertobat mencari Tuhan. Saya percaya juga saudara. Masa pandemi ini membuat orang itu takut. Kenapa Tuhan izinkan ketakutan itu datang? Agar kita ini mencari Tuhan. Agar kita ini berbalik dari segala langkah-langkah yang jahat. Udah pandemi gini aja masih banyak orang yang terus berdosa. Masih banyak orang yang bersina, selingkuh, dan melakukan segala kebejatan yang menyerahkan hati Tuhan. Ya mari kita yang mau peka dengan Tuhan. Mari kita yang percaya bahwa ini adalah waktu-waktu yang singkat. Biarlah kita mau sungguh-sungguh berserah, percaya, dan berkata bahwa Tuhan. Hanya kepadamulah kami menyerahkan seluruh nyawa hidup dan bahkan semua yang kami miliki di hidup ini. Karena engkau lah Tuhan satu-satunya di hidup kami. Jangan pernah menjalani hidup ini sendiri karena kita tidak bisa tanpa Tuhan. Hargai Tuhan saudara. Karena semua yang terjadi Tuhan izinkan. Ya untuk menakuti orang-orang yang hidup itu di dunia orang hidup itu. Mereka ketakutan melihat kuburan berjejir karena ditimpa oleh pedang Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita melihat kematian di sekeliling kita begitu banyak. Biarlah ini juga membuat kita menjadi lebih takut kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh bukan soal mati atau tidaknya. Kita semua pasti bakalan mati. Ya tetapi ya biarlah kita dipersiapkan. Waktu kita sudah hidup takut Tuhan dan bertobat kita mati kapanpun itu. Ya adalah keuntungan kata Tuhan. Tapi kalau belum siap ya biarlah kita mau bertobat hari-hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapak kami tahu dan percaya kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena pertolongan kami hanya ada di dalam engkau. Ketika kami dekat dengan Tuhan hiduplah perkenananmu. Kami akan terbang tinggi Tuhan seperti burung Raja Wali. Bahkan di tengah-tengah masa kesesakan pun kami akan kuat bersama dengan engkau Tuhan. Kami mau terus kuat di dalam engkau. Dengan sayapmu kuatkan terbang tinggi di tengah beda hidup. Ku tak menyerah. Ku tak menyerah ke kekuatan dan perlindungan bagiku. Ku tak menyerah kekuatan dan perlindungan bagiku. Ku tak menyerah kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat malat ini ku mengangkat tanganku. Ku tak menyerah kekuatan dan perlindungan bagiku. Ku tak menyerah kekuatan dan perlindungan bagiku. Kita akan menyerah kekuatan dan perkenanan dan perlindungan bagiku. Bahkan kami terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bahkan di masa-masa ini Tuhan ketika kami melihat begitu kematian di sekeliling kami. Biarlah kami mau terus menaruh harapan kami pada Tuhan. Karena hidup adalah Kristus mati adalah sebuah keuntungan. Berkati setiap rumah tangga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak dan setiap mereka Tuhan Untuk boleh sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan Suami menjadi imam, istri menjadi penolong Anak-anak hidup dalam takut Tuhan Diberkati masa depan mereka, pekerjaan mereka Jodoh mereka ada di dalam tangan Tuhan Keluarga besar kami, oma-opa, orang tua yang sudah di usia lanjut Kami percaya Tuhan Damai sejahtera mau turun atas mereka, kesehatan, kekuatan Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi orang yang terus berharap Kalau ada di antara keluarga kami yang terbaring sakit Sakit apapun atau terinfeksi Covid Tuhan engkau menjamah, engkau melawat Memberikan kesembuhan terutama dalam jiwa kami Mari saudara tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit Perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya kuasa Tuhan itu lebih besar Kami berdoa dalam nama Yesus kuasa Tuhan menjamah Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa ampuni kami Tuhan Kami mematahkan segala kuasa roh-roh jahat yang coba menyerang kehidupan kami Kami berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan persoalan-persoalan kehidupan yang berat Masalah hutang piutang Masalah keterikatan dengan dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian Kepaitan, kebencian, iri hati, kedengkian Kami buang semua itu dalam nama Yesus Kuduskan hidup kami agar kami terus layak di hadapan Tuhan Biarlah kami boleh senantiasa ada di hadapanmu Bapak dalam perkenananmu Berkati siap mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan Berkati siap mereka yang rindu punya keturunan Kami percaya keturunan ilahi sanggup Tuhan berikan Biarlah Bapak Engkau Tuhan untuk bekerja mendatakan kebaikan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Shalom dari Sabang sampai Merauke Perlindungan Tuhan sempurna bagi bangsa ini Berkati Bapak Presiden Jokowi Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan Engkau yang pakai bangsa ini Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas keamanan di negeri kami TNI Polri terus adalah satu kesatuan Untuk terus melakukan kepentinganmu atas bangsa dan negara kami Berkati Tuhan seluruh kepemerintahan yang ada Biarlah damai sejahtera mu turun atas Indonesia Hujan pertobatan terjadi Dalam nama Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke Terjadi hujan pertobatan Terima kasih Bapak Engkau memberkati para tim medis Mereka terus boleh setia bekerja dalam panggilan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan Dan juga Engkau memberkati seluruh bangsa-bangsa yang terus setia berdoa Semua benua-benua yang ada di dunia Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tutup bungkus dengan kuatkuasa darahmu Biarlah berlindungan bahkan campur tangan Tuhan tercura bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Terima kasih Bapak buat malam ini Kami percaya berkatmu melibat kesihidup kami Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhul Kudus Menyertai hidupmu mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Kita akan bersama Amin, amin Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Ku tinggikan Ku lagungkan Ku sembah kau Tuhan Untuk selamanya Ku tinggikan Ku lagungkan Ku sembah kau Yesus Tuhan Saat kami meninggikan namamu ya Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Punyamulah kemuliaan dan kehormatan Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan Karena itu kami tinggikan namamu ya Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!